woi waduh siap pak waduh ini senjatanya ini pak pinjam pak ini senjata bapaknya untuk menarik pembeli ini namanya tulit-tulit Oh ada tekniknya ya pak Oh iya siap-siap-siap kita taruh dulu guys senjata bapaknya Oke guys jadi siang hari ini saya bersama bapak siapa kenal di jumiran bapak jumiran jadi bapak jumiran ini adalah pedagang es wawan keliling es legendaris dari zaman saya kecil mungkin dari teman-teman juga tahu bahwa es ini sangat legendaris dan banyak diminati karena harganya murah meriah dan juga enak Oke disini saya berencana untuk sharing sharing dagang bersama bapak jumiran ini karena beliau dari kecil dari saya kecil sudah berjualan dan juga muter keliling desa saya untuk menawarkan dagangannya es wawan Mari kita kupas tuntas bagaimanakah pak jumiran ini bisa bertahan selama berapa tahun jualan es 25 tahun 25 tahun jualan es dan bisa menghidupi keluarganya Mari kita lihat produknya dulu Wah nanti saya borong boleh ya ini pak Wah ini guys nih es wawan biasanya Bapak bawa dua kantung ini bahwa kedua kota ini untuk dua kota ini isinya berapa pak 160 160 Oh gitu berarti untuk harga jualnya satunya berapa 2000 2000 berarti 160 kali dua berapa itu Pak temunya Wah cepet banget hitungannya ya Pak jadi ini guys untuk rasa-rasa yang rasa masih terlengkap coklat coklat ini stroberi anggur melon mangga Oh mangga ini apa Pak ini melon kemudian ini mangga mangga yang ini durian yang ini durian yang sesuatu Pak susu putih ada nih Oke nanti saya borong semua rasanya Pak siap-siap-siap-siap yang disana juga sama Pak habis-habis tadi berangkat jam berapa Pak jam 8 jam 8 pagi ini sudah tinggal separuh ini pun sudah kebawannya enggak penuh sudah enggak penuh Oke oke siap cuma 120 120 tadi 120 berarti tinggal separuh ya Pak sekarang ini tinggal 60 kayak gini untuk sistem keuntungannya gimana Coba ini bawa barang lalu dijual atau Bapak kulak dulu gitu kulak dulu kulak terus dijual gitu ya Oh gitu untuk itu kenapa Pak dulu kok bisa berjualan ini keputusannya ada temen-temen jual gini ya jadi dulu saya udah jual es potong itu kan ada dua kecil saya Oh ya itu es potong yang yang kotaknya pakai gembreng itu ya Pak ya ya itu kan ada temen jualan gini ngambilnya kan dari gedingan itu ya gedingan saya lihat dulu dari sana dari sana 70 perak 70 perak dulu Pak ya jualnya 100 perak 100 perak untung 300 perak eh 30 perak 30 perak tapi di jaman itu ya jaman 94 94 itu saya baru tiga tahun itu Pak ya itu saya 91 terus kelanjutan ceritanya gimana itu ya terus jadi saya jualan ini langsung saya lihat ada hasilnya jadi ada hasilnya jadi anak saya kan masih masih kecil-kecil tuh yang ya dua masih udah udah sekolah kan ya yang dua belum Oh gitu untuk putranya berapa Pak 4 berarti mulai berjualan ini dari anak mur berapa anak pertama anak pertama lah lah lahiran 81 81 yang nomor dua bayaran 885 85 ya untuk pendidikan anaknya Pak sampai SMP SMP semua ya Oh gitu berarti dengan berjualan keliling ini bisa menghidupi empat anaknya tuh ya Pak Wah super sekali berarti wajib belajarnya sudah tuntas semua ya Pak ya sekarang udah rumah tangga semua untuk kerjaan anaknya ya Pak dagang juga atau di Jakarta di Jakarta Jakarta semua Oh ya tadi itu saya mohon maaf loh Pak ini menyertai waktunya karena saya ingin berbagi mau ketemu Bapak ya semoga panjang umur jadi ke depan masih bisa ketemu lagi karena apa ya saya itu nostalgia Pak zaman kecilnya jajannya ke Bapak dulu pastu Agustus kayak gitu ya Pak saya saya apal betul jadi gini guys Bapak ini sering saya lihat waktu kecil itu bener banget teknik jualannya jadi pas ada 17 Agustus ada orang nikahan beliau selalu update informasi padahal belum ada gadget kayak sekarang ya Oh betul kan jadi beliau datangi tempat-tempat keramaian tersebut lalu menawarkan dagangannya disitulah Bapak bisa langsung banjiran orderan dan barangannya langsung ludes karena saya pas beli kadang enggak kebagian kayak gitu kalau enggak pas itu Pak menu favoritnya saya enggak kebagian saya kan favorit yang anggur kayak gitu Pak anggur sama yang coklat itu kadang enggak kebagian karena telat telat ngambilnya nah gini Pak untuk ini tengkulaknya kayak gini berapa persen Pak ngambil keuntungan Mak kalau dari sana 140 140.000 1400 per batang perbatangnya sekarang ya Pak ya sekarang 1400 jual 2000 jadi keuntungannya 600 kali itu tadi ini tadi jalan dari mana aja Pak dari rumah ngelencer ngelencer berapa kilometer itu dari sini enam kilo ya enggak ada enggak ada lima kilo sekitar sekitar lima kilo empat kilo empat kilo tapi kan medannya naik turun Pak ya capa istirahat biasanya Pak kalau berangkat dari jam berapa sampai jam berapa kalau ngambil dari ngambil-ngambilnya kengendingan tuh dari rumah jam lima jam lima pagi kengendingan Oh berarti pusatnya di gendingan ini Pak ya pusatnya ini di Malang di Malang Oh pabriknya Malang ya kalau gendingan tuh agen Oh agen gendingan agen ya terus nanti agennya di gendingan berarti setiap di Kabupaten Ngawi ini ada berapa agen untuk SW1 ini Pak di Kabupaten Ngawi ada di Karangasri Ngawi di gendingan ya mantingan Oh mantingan Oh ada tiga itu ya Pak gitu untuk yang berjualan seperti Bapak ini di gendingan sendiri ada berapa yang ngambil di gendingan banyakkah itu kira-kira 30-an orang 30-an satu ya satu agen 30-an orang ini ya Oh gitu dulu awal jualan berapa harganya ini acaranya sehingga saya masih saya pertama ratusan perak 100 perak nah itu kan ya dari sekarang 70 perak ya 100 perak jara jangka lima tahun naik lagi dari sana sana jualnya 150 dari sananya 3 tahun lagi jualnya 200 oh gitu sampai sekarang 2000 ini dari sana 1400 Oh gitu Pak jadi keuntungan Bapak hari ini 600 kali kali jumlah yang terjual ini pernah enggak Pak ini enggak habis itu Pak pernah pernah Pak untuk mengantisipasi itu gimana Pak Apakah bisa disimpan simpan terpisah Oh terpisah masih aman ya Pak masih aman enggak apa-apa Oh kalau di freezer ketahanannya berapa lama sih Pak ini kalau misalkan disimpan kalau paling dua hari dua hari ya dua hari dikair paling lama tiga hari Oh tiga hari udah lambat lebih tiga hari itu rasanya udah enggak enak Oh sudah enggak enak ya oke oke nah rasanya rasanya kurang manis lah gitu Oh kurang mantap gitu ya kurang mantap kurang manis oke 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 daripada kita ngobrol terus kita mau nyobain dulu satu Pak yang varian paling saya suka yaitu anggur ini pada anggur paling saya suka karena manis ada asem-asemnya ya ini kayak mirip buah banget ini tuh waduh ini kita nostalgia es wawan guys ya Bismillahirrahmanirrahim hai 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 kalau bapak jalan-jalan Oh dimana Pak Bapak sudah pernah kesana dimana di kelencer ya dua kali kali kalau saya dulu kamu kelencer itu beli itu Pak obat petasan loh tim bahwyr bahwyr ya jadi tempatnya bapaknya ini ada tempat petasan dulu saya masih kesana lagi Oh masih di sana jalan-jalan sebelah wetan tuh adakan tuh masuk dulu ada juga yang jaring babar itu bahguno itu wanda bunuh jualan mainan ya ya jadi saya hafal perdagang-perdagang waktu kecil yang saya amati dari marketing mereka yaitu mereka mendatangi yang namanya keramean-keramean tuh padahal ini Oh Pak Dino itu putra yang pertama Pak putra yang pertama yuk masuk YouTube Mbak hahaha iya Pak jadi bapak mula ya bapak mula waktu saya masih kecil kan udah kerja di sini Oh gitu itu kalau nggak salah kerjanya Bapak-bapak Oh yang Bapak saya ada lapangan kerjaan terus ikut kerja gitu enggak apaan jalan-jalan sih Cili mbembranggang hmm bapak aku mau kerja pemberitnya Oh sama Mbah saya berarti G Mbah Kartol Oh gitu bakar tempatnya sekarang saya jualan botol wak jualan madu wak hehehe Oh bener berarti istilah bakar top botol itu kok bisa bakar top botol kenapa itu oke jadi ini reviewnya tahun tahun berapa kalau nggak salah tahun 68 67 68 jual jam perjuangan rumahnya berarti dulu pas masih jati semua itu sekarang di belakang jadi ya Pak sama yang di dalam masih yang kerangkanya ini Pak saya mau kasih review untuk es wawannya ini yang saya heran dari perusahaan es wawan ini kalau bosnya lihat Halo Pak Bos di sini saya salut sama konsisten rasanya Pak dari kecil sampai sekarang itu enggak berubah terus kualitasnya mungkin dari harga mereka sangat memikirkan betul jadi naiknya itu ya enggak terlalu naik di Pak masih terjangkau harganya dari jual eceran 100 rupiah sekarang dijual Rp2.000 per piece ini guys per batang lain-lain terasa jadi pas banget nih siang-siang panas kalian lihat viewnya dan bapaknya datang tadi disini saya menyimpulkan bahwa teknik jualan dan bapaknya adalah jemput bola guys jadi bapaknya mendatangi rumah-rumah warga yang disitu ada anak kecil ada kerumunan hajatan kemudian perayaan-perayaan apa gitu bapaknya mendatangi dan gelar lapak disitu cara menariknya ya dengan tadi yaitu pakai tulit-tulit andalan tadi guys ya cara bapaknya seperti itu ketika ada di suara itu anak-anak wis minta langsung ke orang tuanya aku minta uang untuk beli es itu ya ya betul sekali jadi itu banyak sekali cara berdagang dan ini adalah salah satu cara yang bapak gunakan selama 25 tahun jualan dan bisa menghidupi keluarganya sekali Pak jadi bisa diambil hikmah disini untuk pesan-pesan bapak untuk teman-teman yang baru mulai jualan ini apa pesan-pesannya pesannya ya welingnya wajangannya ya welingnya misalnya itu ada teman dulu ada sekitarnya ada orang tua yang penting jualan itu modalnya ya modalnya istilahnya sabar telaten itu telatan buat nyungkupi keluarga Oh gitu ya ming telaten tadi ya kuncinya itu sabar telaten jadi apapun yang terjadi ya dilakoni dijalani ya dengan ikhlas sabar telaten itu guys kuncinya konsisten Oke terima kasih untuk Bapak sudah sharing pada kesempatan hari ini semoga ada hikmah yang bisa diambil dari teman-teman yang menonton jangan lupa like comment dan juga subscribe bagikan ke teman-teman kalian dan kita nostalgia bareng es wawan Oke Pak saya mau borong beberapa ini saya ambil 25 bis Pak sama ini tadi 25 batang Pak silahkan ini guys kita borong Bapaknya supaya laris karena saya sudah menyita waktu Bapaknya buka list terus selanjutnya Jangan menderita semapa Hai cek penuh sepatnya Nuruk sempurna nuru blom Mbak Lia, Mbak Tami Oke, mau BSE Ini guys, jadi Wah, perusahaan Ada suawan Ambil Ini Pak, sekalian yang Teman-teman ambil Ambil Singapura rasa nih Nah, ini Mbak Tami dan Mbak Lia Ini apa yang mau Kerja, packing-packing Pering madu Sama yang tadi, sama yang saya minum, Pak Oke, oke Eh, potong dulu Iya, kita minum ini Minum ini? Ini loh, potongin Nah, awas, tangan Oh Oh, siapa? Yang stroberi Oke, silahkan kamu tahu Tumpah sekali Tumpah Oh, tidak tahu, berarti ada duit-duit berarti Ayo, dirasakan Apa yang rasanya? Ayo Ini saya isi nih makan Oke, ini 15 ini Yang beberapa kali ini Ini kok pun pas Sereng Pokoknya 25, Pak Tidak ada duit-duit berarti ya? 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 Tidak ada duit berarti ya? S G Mogu beri Ma'apa? Nikilo, mbah Kuti Sudutnya mas Ini kiraunri Gini Gini Diki mantap oke lah itu tadi sharing kita hari ini jangan lupa like, komen, dan juga subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga berjalan terus bapaknya dan sihat selalu pam ya salam amat kali bapak ibu kenal kali belum main siap pak saya kenal kali pak, sebenarnya bapak saya salam, bapak oh gak tau kebeli